selamat menikmati Sambil minum kopi, edukasi dan dapat dolar lagi Saya akan berbagi video mengenai analisa teknikal mingguan market dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 November 2022 Sebelumnya saya sudah berbagi mengenai analisa fundamental khususnya Amerika dan Inggris di mana saya sudah membahas data-data ekonomi minggu lalu dan data-data ekonomi di minggu ini dalam kaitannya dengan pergerakan harga dan saya juga sudah menyampaikan materi analisa teknikal untuk Euro USD kali ini kita akan membahas mengenai gold dan sama seperti Euro USD tadi untuk minggu ini saya tidak akan membahas COT atau analisa transaksional, analisa sentimental tetapi langsung ke analisa teknikalnya jangan lupa saya selalu mengingatkan Anda untuk jangan hanya senang mendengar menonton apa yang Anda ingin tonton atau apa yang enak didengar karena saya saat ini menemui fenomena di mana trader-trader khususnya pemula senang sekali yang berbau flexing yang berbau gampang, instan, mudah, cepat sehingga justru bukannya mendapatkan uang tetapi malah kehilangan uang memang kalau misalkan Anda disuruh belajar dulu berlatih dulu untuk sukses tidak akan enak didengar tetapi itulah kenyataannya karena untuk jadi dokter pengacara, konsultan, pajak, akuntan, dan lain sebagainya perlu belajar dan berlatih apakah Anda selalu ingin mendengarkan sesuatu yang tidak benar tetapi enak didengar atau memang mungkin tidak enak didengar tetapi itulah yang benar saya serahkan pilihan kepada Anda masing-masing langsung saja kita masuk ke analisa teknikal yes, kita mulai dari weekly-nya gold dan kalau Anda ingin mengikuti trading tenang-senang sebagai sebuah konsep yang diajarkan secara seumur hidup Anda bisa mengikuti coaching TTS yang bukan hanya untuk forex gold tetapi juga untuk saham, kripto, dan indeks di mana start tanggal 14 November hari Senin malam jam 7 sebanyak 8 kali pertemuan menggunakan zoom itu berbayar karena memang ada komitmen dari saya untuk membimbing Anda seumur hidup dan oke kita mulai dari weekly kalau Anda perhatikan di sini saya tetap menggunakan EMA dengan 5 periode kenaikan gold akibat CPI Amerika yang menurun sehingga berpotensi The Fed tidak akan agresif menaikkan suku bunga itu mengalami hambatan di EMA 50 dan EMA 100 untuk weekly-nya dan kalau kita tarik Fibonacci retracement di wave terakhir ini terhambat di 78,6% dan saya berpendapat bahwa gold ini akan mengalami penurunan dulu di minggu ini sesuai dengan sebetulnya trend yang memang masih beris ditambah lagi di sini ada resistance yang cukup kuat yaitu supply dimana terbentuk pola candle beris engulfing ingat beris engulfing ini adalah pola candle yang bisa untuk menentukan area base dimana area base itu adalah area konsolidasi dan kalau di atas dia berfungsi sebagai supply alias resistance kalau di bawah dia berfungsi sebagai demand alias support kita turunkan ke D1 di D1 closing candle gold ini memang mengalami penembusan dari EMA 200 dan target berikutnya adalah ke sini ini ada beris engulfing dan di sini juga ada 88,6% dari wave terakhir ini sehingga menurut saya kalau pun terjadi kenaikan kemungkinan bukan kepastian akan tertahan di sini untuk baru dia turun atau bisa saja hari Senin langsung turun ke sekitar area sini karena secara daily ini ada bullish engulfing dimana candle ini menelan candle yang ini lantas bagaimana untuk trading pan kita di H4 kita turunkan time frame nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di H4 saya langsung saja merencanakan untuk melakukan sel limit konservatif entry di 1814 ini kemudian SL nya 100 pip TP nya 500 pip SL di 1824 TP di 1764 1814 ini saya jadikan sebagai sebuah level untuk melakukan sel limit konservatif entry karena yang pertama kalau kita tarik ke kiri ini sebetulnya ada sebuah area resistance dimana ini ada history high kemudian kalau di weekly tadi kan sudah jelas ya ada yang disebut dengan history high juga sebetulnya datanya di weekly ini nah ini ya disini oke kembali lagi ke H4 itu alasan utamanya dan sebetulnya ini juga belum sampai ke range mingguannya karena kalau range mingguannya itu disini kira-kira di 1824 saya memberanikan diri untuk ke 1814 nya ya nah selanjutnya juga untuk yang lebih agresif lagi di 18 sorry 1798 maksud saya 1798 ini karena ada history high ini kemudian juga sebetulnya disini ada area beris ingulving disini walaupun tipis dan disini ada history high sehingga kita tetapkan saja menjadi sebuah area resistant untuk yang lebih agresifnya itu bisa anda perhatikan 1779 dan ingat yang dimaksud dengan bukan konservatif itu kalau di komunitas TTS adalah tidak pending order sell limit atau by limit dan kalau anda perhatikan lagi sebetulnya disini saya menarik Fibonacci extension dimana wave ini sebetulnya satu wave naik kemudian turun supaya terlihat saya geser kesini tetapi harga terendahnya disini dan kalau anda perhatikan to the point sekali closing H4 atau D1 itu tertahan di 1.61,8% sekitar 1771 sehingga saya berharap kalau misalkan hari Senin naik itu sifatnya sementara saja atau hanya di upper shadow di 1779 untuk akhirnya dia turun kembali dan kalau kita perhatikan area-area supportnya untuk melakukan buy itu sekitar ini ini saya ambil dari history high ini kemudian history high ini kemudian ada history low ini seperti area flip dan disini juga ada bullish engulfing kalau saya perhatikan disini bisa melakukan aksi buy bisa melakukan aksi sell dan itu tidak salah karena kalau kita mengacu ke major trend ya masih turun trendnya sehingga kita nge-sell tetapi kalau kita mengacu ke secondary reaction misalkan ke H4 ini sudah mengalami penaikan karena memang disini higher high higher high higher high kemudian juga higher low higher low sudah juga mengalami kenaikan dan higher high yang naik ini sudah lebih dari 2 alias 3 sehingga sekali lagi bukan tidak ada pendirian tetapi saya buat rencana trading ini atau trading plan ini menjadi 2 skenario kalau naik misalkan kita bisa melakukan aksi sell disini kalau turun kita bisa melakukan aksi buy disini dan di day trade di H1 sebetulnya kalau pun naik Anda bisa memanfaatkan koreksinya untuk melakukan aksi buy secara pendek misalkan di H1 ini di break out kemudian Anda tunggu turun ke sini baru Anda buy disini sampai nanti mencapai sini Anda juga bisa melakukan aksi sell kemudian kalau day trade itu kan targetnya sekitar 50 sampai 120 pip tidak ada standar kira-kira saja kemudian turun Anda bisa buy lagi disini dan kalau dia naik Anda bisa sell lagi disini kira-kira prosedurnya seperti itu jangan lupa kalau memang misalkan Anda ngotot trading gold terus maka lebih hati-hati lagi di money managementnya dan lebih punya sikap kalau memang tidak ada momentum tidak akan entry karena lebih baik tidak entry daripada loss dan kalau memang Anda trading juga selain gold jika tidak ada momentum di gold Anda bisa mengalihkan perhatian Anda ke trading-trading yang lain seperti euro USD GBP USD USD JPEY karena profit tidak hanya didapat melalui gold saja sekian terima kasih semoga bermanfaat dan menjadi berkat salam trading tenang-senang Nofri Simanjunta Tidak Terima kasih.